Kali lagi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, jangan karena rupiah Bapak Ibu mau mencoblos. Ketika saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, jangan lupa untuk menyampaikan Bapak Ibu. Mari kita memanjatkan puji dan syukur kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahasiswa Yang mana berkat rahmat Serta karna yang diberikan kepada kita Hingga pagi menjelang siang ini Kita tentunya masih diberikan Terima kasih atas panitia Atas keselenggarannya acara resep Yang pada siang yang berbahagia ini Begitu juga hormat yang sama Saya sampaikan kepada tokoh agama Tokoh masyarakat Dan Bapak Ibu Undangan yang hadir Dalam rangka acara resep pada siang yang berbahagia ini Tentunya saya juga tak lupa Berterima kasih kepada media Yang telah hadir di tengah-tengah kita Dalam rangka meliput acara kita Pada acara resep di siang hari ini Di desa Opa Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir Dalam rangka acara resep pada masa sidang kami Terima kasih kepada seluruh masyarakat Tentunya Bapak Ibu Tentunya Bapak Ibu telah harus bisa mengetahui Gunanya kami resep itu adalah menjemput bola Desa Bapak Ibu Desa Bapak Ibu yang tertinggal Tadi Kepala Desa sudah menyampaikan bahwa Prioritas saya yang lalu Saya sudah berbuat Tapi kalau belum merasa Tadi saya sudah sampaikan di awal saya berpidato Kalau yang belum puas Ya mari satukan tekat Mudah-mudahan di tahun depan Dalam rangka Pergantian Kepala Desa Saya minta kepada Bapak Ibu semua Kalau ada yang sudah pengalaman Kenapa yang lain Mohon maaf Bapak Ibu Bukan kampanye ya Inilah menjadi suatu pengalaman Buat masyarakat Jangan karena Rupiah Sekali lagi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Jangan karena Rupiah Bapak Ibu Mau Memang Pak Kalau sarana jalan ini Tidak ada habis-habisnya Ini yang menjadi Selalu terbengkalai Karena Dengan situasi kita sekarang ini Masalah Kita lagi menghadapi Situasi pandemik Bapak Inilah yang Anggaran itu terpangkas Dengan Situasi Pandemik Jadi besar harapan saya Kepada seluruh Masyarakat yang ada Di desa Opah Tentunya Ini Barangkali Sudah Bertahun-tahun Tidak Keralisasi Benar Pak Ming Jadi Ini perlu juga Menjadi PR Bapak Ibu Tadi saya Sudah sampaikan Andai Kata Kalau ada Anggota DPR Yang dari Kabupaten Nol Provinsi Yang bisa Orang Bapak Perjuangkan Orang Bapak Bisa Rame-rame Mendatangi Anggota DPR Yang bersangkutan Karena Orang Bapak Sudah Perjuangkan Tapi Karena Inilah Karena Ketidak Kompaan Dari Desa ini Makanya Orang Bapak Tidak Bisa Mendatangi Anggota DPR Masing-masing Sekalagi Saya Pesan Kepada Bapak Ibu Walaupun Tadi Saya Sudah Sampaikan Kelukesah Saya Tidak Apa-apa Pak Nanti Saya Sudah Bilang Nanti Saya Sampaikan Kepada Kepala Desa Proposal Boleh Disampaikan Kepada Saya Hasil Muslembau Kita Akan Terima Tentunya Nanti Ini Akan Sampaikan Kepada Bupati Kabupaten Asahan Bahwa Inilah Desa Yang Ada Di Ujung Kabupaten Asahan Ini Akan Menjadi Menjadi Prihatin Buat Kepala Daerah Karena Memang Mohon Maaf Pak Jalan Dari Depan Sampai Kemari Kita Sama-sama Merasakan Bisa Diitung Yang Agak Mulus Lebih Banyak Yang Tidak Mulus Jadi Yakin Pak Ombing Bapak Juga Jangan Kecil hati Saya Sudah Bilang Kalau Orang Bapak Tadi Bisa Dujuk Kami Juga Selaku Kami Yang Diamanahkan Bapak Ibu Selaku Kami Anggota DPR Ini Akan Menjadi PR Buat Kami Semua Karena Mohon Maaf Kalaupun Yang Berapa Kita Menjalani Masa Situasi Pandemik Pak Situasi COVID Yaitu Sudah Memasuki Kita Dua Tahun Berjalan Jadi Mohon Maaf Pak Jangankan Anggaran Provinsi Anggaran Desa Juga Terpangkat Pak Dengan Situasi Pandemik Baik Terima kasih Dari NKRI POS Terima kasih Tujuan Saya Ke Desa OPA Padang Mahondang Tentunya Dalam Kapasitas Reset Anggota DPRD Sumatera Utara Yang Masa Sidang 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 Ini Tentunya Kami Sudah Menyampaikan Kepada Seluruh Masyarakat Tentunya Kunjungan Kami Dalam Kapasitas Reset Untuk Menjeput Bola Yaitu Dengan Pembangunan Yang Yang Ketinggal Yang Tertinggal Jadi Mohon Maaf Kepada Bapak Media Tentunya Saya Selaku Anggota DPR Sudah Bisa Berbuat Kepada Desa OPA Yang Masa Priority Yang Lama Dan Tadi Ada Tiga Masukan Kepada Saya Untuk Memperjuangkan Desa Yang Tertinggal Yaitu Sarana Jalan Dunia Pendidikan Itu Yang Harus Bisa Saya Perjuangkan Di Lain Waktu Mudah Mudahan Insyaallah Selaku Saya Sebagai Wakil Rakyat Saya Akan Perjuangkan Dalam Waktu Yang Dekat Terima 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 Kira-kira Pak Dengan Diadakannya Reses Di Desa Bapak Ini Desa OPA Padang Tenggara Provinsi Sumatera Utara Apa Kira-kira Pak Harapan Dan Tanggapan Bapak Dengan Dia Dengan Reses Ya Tanggapan Saya Selamat Dikati Selamat Dikati Apa Yang Menjadi Aspirasi Daripada Masyarakat Dan Kemudian Bisa Dirasakan Oleh Masyarakat Dan Kemudian Daripada Itu Dengan Kehadiran Daripada Ibu Malah Ini Ini Salah Satu Bentuk Kepedulian Kepada Masyarakat Yang Ada Di Sumatera Utara Khususnya Di Desa OPA Barang Mantar Karena Kami Memahami Di Tahun Di Tahun 2019 Kemarin Ibu Istri Kemala Ini Sudah Melakukan Langkah Langkah Dalam Hal Yaitu Bantuan Pada Masjid Anmur 23 Desa OPA 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 Terima kasih Pak Salam Sehat Selalu Bu Bu Berada Di Desa OPA Padang Mohon Dan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara Dalam Menjunguk Korban Kebakaran Rumah Bu 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 Berkanya Bu Ini PD Pira Sumatra Utara Coba Bu Jelaskan Apa ini Pira Sebenarnya Pira Itu adalah Dari Perempuan Indonesia Raya Dari Provinsi Sumatra Sumatra Utara Yaitu Saya Sendiri Selaku Ketua Ibu Ibu Ini Anggota Pira Sumatra Utara Perempuan Indonesia Raya Sumatra Utara Tayap Dari Partai Gerindra Dengan Kejadian Ibu Kebakaran Apa tanggapan Ibu Untuk Hal ini Tanggapan Saya Pak Selaku Ketua Pira Beserta Jajaran Kami Peduli Karena Ini Menyangkut Hak Namanya Kita Selaku Kita Wanisa Dan Saya Selaku Anggota DPR Kami Peduli Dalam Situasi Kami Lagi Situasi Kita Situasi Pandemik Dan Kami Dalam Situasi Kunjungan Reses Anggota DPRD Sumatra Utara Kami Hadir Di Tengah Tengah Masyarakat Yang Dalam Kesusahan Terima Kasi Artinya Ini Bentuk Kepedulian Peduli Pira Sumatra Utara Bakti Sosial Pemberian Pembaku Terima Kasi Salam Sehat Semuanya Semoga Sehat Amin Amin Itulah Tadi Bincang Bincang Wawancara Dengan Ketua Fidifira Sumatra Utara NKRI Harga Mati Kita Boleh Ibu Kami Yang Bapak Dan Ibu Yang Lagi Pas Bincang Kami Boleh Disini Kami Akan Menyerahkan Bantuan Jadi Kebetulan Pada hari ini Juga Ketua Fidifira Sumatra Utara Memberikan Sedikit Talihasi Bakti Sosial Diserahkan oleh Ibu Ketua Fidifira Sumatra Utara Kepada Bapak Dan Ibu Yang Korban Kebakaran Ini Ibu Dan Bapak Inilah Kepedulian Kami Pira Sumatra Utara Perempuan Indonesia Raya Tentunya Kami Peduli Tentang Musibah Yang Bapak Ibu Alami Mudah Mudahan Ini Bantuan Kami Akan Berguna Buat Keluarga Bapak Dan Ibu Terima Amin Semoga Bagi kami Bagi kami Bisa kami Pergunakan Sebaik Bagi Sehat Sehat Ya Pak Terima Lalu juga Menurut Ya Pak Mengucapkan Terima kasih. Terima kasih.